Intro Selamat datang ke semua nasional Apa kabar? Sehat, kuat, terlihat, luar biasa Masih dalam keadaan yang sehat, kita mau tetap semangat memuji Tuhan Setelah kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Tepuk kami yang disuruh, dan banyak baik Terima kasih Tuhan, berpagi yang indah Yang Tuhan berikan kepada setiap kami Yang bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami masih dalam keadaan yang sehat Kira-kira Tuhan yang terus memberkati kami dan seluruh keluarga kami Tuhan, sebetulnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan yang berkati, mulai dari awal hingga pada akhirnya Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Hanya dalam melakukan Yesus, kami telah berdoa Amin Mari kita masukkan sekolah minggu, mari kita masukkan selama ujung Tuhan Dan kita masukkan sekolah minggu Terima kasih Tuhan, selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Dan tertidur Ketika mengatuh firman Tuhan Kamu? Kamu? Iya, pasti ada beberapa orang Yang pernah mengatuh dan tertidur Ketika contoh atau boksu Bercerita firman Tuhan Teman-teman Alkitab juga pernah Menceritakan Ada seorang anak Yang tertidur Bahkan jatuh Ketika mendengarkan Firman Tuhan Siapa kaya? Ada yang tahu? Good Eutikus Benar sekali Eutikus adalah seorang anak muda Yang mengatuh Dan terjatuh Ketika mendengarkan firman Tuhan Nah, teman-teman yang terkasih Suatu hari Bapak Paulus memajukan perjalanannya Keteruas Bapak Paulus adalah orang yang sangat ajing mendengarkan dan belajar firman Tuhan Ia juga memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang Nah, ketika sampai di Tawas Bapak Paulus berkumpul dengan banyak murid-murid Di satu rumah Di satu rumah Di lantai tiga Yang lampunya sangat terang Banyak lampu dinyalakan Dan mereka bersama-sama Dua jarang firman Tuhan Nah, ketika Bapak Paulus berkumpul dengan cara kita Tetap firman Tuhan Yang lumayan agak panjang Tiba-tiba ada seorang anak muda yang berpikir Ah, sepertinya lebih nyaman duduk di jendela Anginnya lebih sepoy-sepoy Lebih sejuk Kayaknya serem Dia tidak bosan Itu ya Ternyata Eutikus ini Pergi duduk di jendela Tiba-tiba ketika Bapak Paulus bercerita Ia merasa sangat ngantuk Mungkin dia sudah memuap Entah dia melalang Entah karena kekenangan Entah karena bosan Dia memang ngantuk Mungkin dia sudah berkali-kali memuap Dan akhirnya teman-teman Eutikus Seorang anak muda yang teruas itu Terjatuh Dari lantai Tiga Wah Ketika dia jatuh Wah Bapak Paulus dan teman-teman Yang memurut kuri ada di sana Berlain Mereka mau ngambil Eutikus Ternyata Mereka terlapak teman-teman Eutikus sudah Meninggal Wah Barang-barang ribut Tetapi Bapak Paulus Merebahkan dirinya Ke atas tubuh Eutikus Dan mengatakan Jangan ribut Dia masih hidup Lalu ketika itu Bapak Paulus Merebahkan dirinya Ke hadapan diri Eutikus Eutikus Dan Eutikus pun hidup kembali Wah Teman-teman Bisa teman-teman bayangkan Betapa terkejutnya Orang-orang Yang ada di sekitar mereka Orang yang terjatuh Dari lantai Tiga Karena mengantuk Tertidur Berhadapan Teman-teman Tuhan kita hebat ya Bukan hanya Menyakit Bukan hanya Mampu membuat Mujud-mujud yang hebat Tapi Yesus kita Mampu Berkuasa Membangkitkan Orang Yang sudah Meninggal Wah Teman-teman Berhasil itu Setelah Eutikus Diwakitkan Mereka Mereka Kembali Kelantai Tiga Dan kembali Bercerita Firman Tuhan Sampai Pagi Nah setelah Mereka Saraman Mereka kembali Mengantarkan Eutikus Ke rumahnya Dan hati mereka Sangat bersuka Cinta Mereka Sangat Terhiburkan Karena mereka Mengalami Betapa besar Kuasa Allah Di dalam kehidupan Mereka Wah Teman-teman Kalau kita mendengarkan Cerita Eutikus Mungkin ada yang berpikir Ah Contoh Masa sih Cerita Eutikus Ini benar Apalagi Eutikus itu Belum meninggal Ketika Bapak Paulus Membangkitkan Tidak Teman-teman Ini cerita Yang nyata Yang benar Bahwa Eutikus itu Meninggal Ketika Eja Dari Lantai Tiga Dan Bapak Paulus Benar-benar Menghidupkannya Kembali Dengan kuasa Allah Yang ada Di dalam diri Bapak Paulus Nah teman-teman Yang terkasih Apa Belajaran Yang kita dapatkan Hari ini Lewat cerita Eutikus Yang meninggal Karena terjatuh Dari Lantai Tiga Ketika Benar Firman Tuhan Yang pertama Ketika kita datang Mau ingin Mendengarkan Firman Tuhan Kita harus Benar-benar Mempersiapkan diri Mempersiapkan hati Pemikiran Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Supaya kita Tidak Mengantuk Bahkan Tertidur Ketika Dengar Firman Tuhan Mungkin ada yang bilang Contoh Aku pernah tertidur Ketika Mendengarkan Firman Tuhan Kenapa Aku tertidur Karena Aku Mengadang Semalam Matai Game Aku Tidur Jadi ketika Bangat pagi Ketika Mau berapet Ke gereja Aku Merasa Tidak Segar Dan Ketika Dalam Firman Tuhan Aku Tertidur Wah Gak Boleh Ya teman-teman Kalau Dalam Firman Tuhan Harus Siapkan Hati Siapkan Pikiran Dan Tunggu Yang Segar Supaya Kita Fokus Dengan Firman Tuhan Supaya Hidup Kita Boleh Bertunggu Dan Berlaka Dalam Firman Tuhan Sehingga Setiap Hari Ketika Kita Lakukan Perbuatan Kita Alkitab Kita Sehari-hari Kita Lakukannya Berdasarkan Firman Tuhan Yang Kedua Kita Mau belajar Bahwa Kita Senantiasa Harus Percaya Bahwa Kita Punya Allah Yang Hebat Allah Yang Berkuasa Menyembuhkan Segala Penyakit Seperti Yang Kita Pelajari Minggu Lalu Punya Yang Tuhan Yang Tuhan Kita Tahu Bahwa Hari Ini Yesus Juga Mampu Membangkitkan Orang Yang Sudah Meninggal Hidup Kembali Wah Teman-teman Orang-orang Yang Di Sekitar Eutikus Bahasa Itu Harus Senantiasa Percaya Dan Semakin Yakin Wah Tuhan Yang Hebat Saat ini Hari Ini Kita Juga Harus Punya Memang Hidup Bikin Wah Sekali Lagi Kita Diingatkan Bahwa Tuhan Kita Tuhan Yang Hebat Yang Punya Puasa Yang Besar Maka Dari Itu Tanah-tanah Sekolah Minggu Harus Hidup Percaya Bahwa Tuhan Kita Ada Tuhan Yang Siap Dan Dia Satu-satunya Tuhan Yang Layak Kita Puji Dan Sembah Nah Teman-teman Kita Juga Belajar Bahwa Karena Kita Ada Allah Yang Hebat Allah Yang Berpuasa Kita Harus Selantiasa Setiap Hari Kerajin Membaca Firman Tuhan Belajar Firman Tuhan Setiap Hari Dan Jangan lupa Harus Selantiasa Berdua Bapada Tuhan Untuk Itu Adik-adik Karena Kita Sudah Belajar Firman Tuhan Kita Eutikus Harus Selantiasa Konsentrasi Dan Fokus Ketika Mendengarkan Dan Belajar Firman Tuhan Jangan Menjadi Eutikus Eutikus Kecil Yang Baru Ya Kita Harus Menjadi Anak-anak Yang Setia Belajar Firman Tuhan Dengan Semangat Yang Besar Tuhan Berkat Firman Kita Bersatu Di Dalam Doa Bapak Dalam Surga Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Pelajari Hari Ini Di Anak-anak Sekolah Minggu Kami Boleh menjadi Anak-anak Yang Semangat Dan Rajin Menerah Firman Tuhan Dan Setiap Hari Kami Boleh menjadi Pelaku Firman Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Seminggu Yang Telah Kami Lewati Dan Seminggu Yang Datang Kami Masukkan Hidup Kami Kedalam Kedalam Lu Yang Pedang Puasa Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Yesus Kan Berdoa Peralang Kami Yang Hidup Amin Teman-teman Kita Gambarkan Birmang Tuhan Dengan Satu Lalu Tentang Elitikus Ikuti Tuhan Tau Ya Elitikus Duduk Di Pinggir Jendela Sedang Dengan Birmang Tuhan Dia Mengantung Dan Terjatuh Selalu Ia Mati Mau Datang Dan Mendoa Tadang Elitikus Siup Lagi Elitikus Bersyukur Pada Tuhan Dan Tak Mengantung Hati Kita Tiap Terhati Pikiran Pada Saat Tengah Birmang Tuhan Jangan Tentu Apa Lagi Tidur Supaya Melangka Di Dalam Dia Supaya Melangka Tidak Dalam Dia Mari kita Sama-sama Berdoa Doa Bapak kami Bapak kami Yang di Surga Dikuduskanlah Yang Datang Kerajaan Jadilah Gerendam Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah kami Pada Hari ini Makanan kami Yang Secukupnya Dalam Pemula kami Yang akan Kesalahkan Kami Seperti Kami Juga Orang Keputih Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Keputih Dalam Percobaan Perlepaskanlah Kami Daripada Kerajaan Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kepuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Demikian Bicara kita Minggu ini Sampai Jumpa Minggu Depan Tunggu Jisus Buk Kati Bye Bye Bye